Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Bisa mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan untuk korban yang mengalami cedera bisa segera pulih. Dan pagi hari ini tentunya Smart FM akan membahas terkait dengan psikologi masa, bahaya keberingasan masa. Tentunya di Smart Emotion pada pagi hari ini kami sahabat selamat pagi untuk Anda yang tentunya baru saja bergabung bersama kami di Smart FM. Anda juga bisa berpartisipasi dan juga mengomentari terkait topik yang kita bahas kali ini tentang psikologi masa, bahaya keberingasan masa. Kami buka line whatsapp 0812 11 12 959 atau kami juga sedang on air di Youtube Smart FM. Dan tentunya Smart Emotion bersama dengan Anthony Dio Martin. Selamat pagi Pak Anthony. Hai Mas Will dan juga Smart Listener, dimana pun Anda berada pada pagi hari ini, kita berjumpa kembali. Salam antusias, Kamis pagi, Kamis Smart Emotion. Terima kasih Mas Will, mudah-mudahan sehat ya Mas Will. Ya, salam antusias ya untuk Pak Anthony dan juga untuk Smart Listeners di seluruh Indonesia yang mendengarkan kita di pagi hari ini. Dan tentunya sebagai pembuka tadi kami sudah tentunya membahas ya bagaimana situasi yang tentunya Indonesia berduka ya melihat situasi yang belakangan sangat memprihatinkan ya Pak Anthony. Benar banget, saya juga ikut berduka cita, terima kasih Mas Will. Benar, apa ya, situasi yang kita tidak harapkan. Dan ini menjadikan Indonesia menempati kejadian ini nomor dua loh di dunia untuk korban sebenarnya. Tentunya ini merupakan pelajaran berharga untuk persepak bola Indonesia dan juga dunia olahraga dan tentunya ada pelajaran yang bisa dipetik dan hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian yang merupakan duka ya Pak bagi seluruh bangsa Indonesia. Pak Anthony, boleh kita bahas pada pagi hari ini, kenapa topik ini diangkat Pak Anthony, silahkan. Ya, jadi pas banget, pas dalam arti kita selalu melihat momen-momen itu sebagai sebuah pembelajaran meskipun kali ini pembelajarannya nggak terlalu bagus-bagus amat gitu. Tapi mudah-mudahan daripada kita mengutuk, menyalahkan, tapi yang paling penting sebenarnya adalah selalu ya acara smart emotion kita adalah berusaha juga memfokuskan kepada apa sih sebenarnya pembelajaran-pembelajaran berharga yang bisa kita peroleh. Dari berbagai kejadian yang terjadi ini. Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Mas William dan juga Smart Listener, pasti Anda juga sudah tahu dari yang tadinya jumlah korbannya 126, meningkat 129. Kemudian terakhir, dari data 2 Oktober jam 10, oleh BPBD dari Jawa Timur itu dikatakan jumlah korbannya itu sudah 174. Belum lagi yang terluka, itu baru data per 2 Oktober. Artinya ada kemungkinan besar data ini masih bertambah. Nah, ini saya pikir itulah yang memicu obrolan kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita bisa memetik dan kali ini secara khusus yang akan kita bahas sebenarnya adalah soal yang namanya psikologi masa. The crowd psychology. Bagaimana ketika orang berada dalam kondisi kelompok seperti itu, kadang-kadang sudah tidak terkendali. Nah, bahayanya begini, Will. Jadi, ada satu kalimat yang mengatakan begini. The bigger the crowd, the lower the IQ. Jadi, semakin besar kerumunan yang ada, level IQ-nya itu makin jongkok. Jadi, orang sudah makin tidak terkendali. Ya, meskipun sebenarnya kejadian yang di lapangan di Kanjuruhan ini, Malang ini, sebenarnya adalah lebih banyak orang melihat itu antara aparat sama penonton. Tapi, tetap saja kalau kita perhatikan, ini membuat kita jadi belajar sesuatu tentang bahayanya ketika orang berada di sebuah kelompok, di dalam sebuah grup. Wah, itu bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Nah, ini akan jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini, Mas Yul. Bisa dikatakan ketika dalam masa yang cukup besar, logika itu bisa dikesampingkan ya, Pak? Atau menjadi dikesampingkan? Betul. Jadi, gini. Kalau kita perhatikan, Mas Yul dan juga smart listener, ini jadi pembelajaran buat kita. Makanya, kejadian yang terjadi di Kanjuruhan ini menempatkan Indonesia di nomor dua dari kejadian korban akibat persepak bolaan. Dan kasus yang mirip-mirip itu, paling besar itu sebenarnya yang terjadi di Peru ketika pertandingan antara Peru melawan Argentina. Nah, di tahun 1964. Saat itu yang mati itu jumlahnya 328 orang. Nah, yang menarik adalah, Mas Yul, sedikit data. Jadi, kejadian yang kedua, yang cukup besar, itu adalah kejadian yang mirip seperti yang kejadian yang di Kanjuruhan ini. Jadi, kalau kejadian yang di Peru itu memang bentrok antara Argentina sama Peru. Tapi yang kedua ini, kejadiannya, itu mirip-mirip banget dengan yang kejadian di Kanjuruhan. Jadi, itu kan kejadian tahun 2001, waktu di Ghana. Jadi, di Afrika. Dan waktu itu, antara tuan rumah sama tamu. Nah, pada waktu itu, yang kejadiannya adalah sama. Jadi, bukan antara tuan rumah sesama penonton. Tapi yang terjadi adalah ketika polisi melakukan penembakan gas air mata, dan akhirnya penonton nggak bisa keluar. Saat itu yang tewas 126 orang. Makanya ini, sebenarnya ini yang jadi pembelajaran buat kita, apa yang bisa kita petik dari kejadian ini, Mas Yul. Dan tentunya juga ada kejadian-kejadian ya, Pak ya. Misalnya, di tahun 2015, kita bisa belajar juga ya, waktu Piala Presiden 2015 di Jakarta ya. Betul, betul. Waktu Persib itu, Persib lawan Jakmania. Atau juga Hooligans di Inggris ya, Pak Antoni ya. Betul. Jadi, kekerasan itu menjadi sesuatu yang perlu diwaspadai sebenarnya. Jadi, ketika orang berada di dalam sebuah kelompok, yang namanya nalar logika dan emosi, kadang-kadang yang sering kali sudah menjadi semakin tidak terkenali. Jadi, logikanya menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, ini yang sebenarnya buat kita semua yang mendengarkan, kadang-kadang kita bingung, kok anak saya baik-baik? Kenapa katilibat dari yang tahu orang bisa sampai lakukan seperti itu? Kenapa? Karena ketika berada di dalam kelompok, kadang-kadang logikanya sudah tidak berjalan. Dalam berbagai situasi. Nah, ini yang perlu jadi perkewaspadaan. Polisi, orang tua, guru, pendidik. Nah, juga di kantor. Ketika demo buru dan sebagainya. Kadang-kadang seperti itu. Psikologi kelompok yang bermain. Ya, bisa dikatakan seperti tadi diambil contohnya ya. Di rumah, bisa jadi putra-putri Anda terlihat sangat baik-baik saja, pendiam. Namun ketika bersama dengan teman-temannya berkumpul di sekolah, satu tongkrongan istilahnya, ketika saat itu berubah, apalagi ketika terjadinya tawuran ya. Ini yang menjadi mengerikan sekali ya, small listeners ya. Dan tentunya di Smart Emotion pada pagi hari ini, ini akan banyak sekali pembelajaran yang bisa kita petik juga dari perbincangan kita di pagi hari ini. Pak Antoni, kira-kira kalau dilihat dari analisis Pak Antoni, apa sih yang menyebabkan masa itu menjadi beringas ya Pak ya? Atau menjadi lebih ekstrim secara perilaku Pak? Ya, Mas Will, sebenarnya kalau kita perhatikan kasus dan kalau kita teliti satu demi satu, pasti kasuistik. Ya, tadinya, waktu ketika pertama kali mendengar berita tentang kejadian di Kejuruan, saya berpikir itu adalah antara arema mania sama dari persebayah. Biasa yang terjadi itu kan antara penonton, penonton, lawan penonton. Tapi setelah diteliti, ternyata bukan di situ permasalahannya. Nah, tapi kan tetap jadi pertanyaan, apa yang menyebabkan kenapa masa-masa itu biar jadi beringas seperti yang ditanyakan oleh Mas Will? Ada beberapa alasan sebenarnya yang perlu jadi pemahaman. Dan dari situ kemudian kita bisa belajar bagaimana kita mengendalikan. Jadi bisa jadi karena, pertama-tama karena tingkat pendidikan, sosial ekonomi, gitu. Ketika kondisinya bermasalah, itu membuat orang jadi gampang untuk terprovokasi. Iya dong? Iya kan, Mas Will? Ketika orang lapar, ketika orang dalam himpitan tertentu, jadi kadang-kadang nalarnya nggak bekerja dengan begitu cepatnya. Jadi gampang banget untuk terprovokasi. Nah, ini harus hati-hati. Bisa juga karena memang gini, itu adalah bagian dari cara dia untuk melampiaskan emosinya. Jadi ketika ada kecengkelan, misalnya contoh lah yang seringkali terjadi, kalau di pemilihan pilkada itu kan, calon-calon yang diusung itu kemudian kalah. Dalam kondisi ngamuk, kesel, apalagi udah bayar misalnya contoh, misalnya, kan kalah, kesel banget. Dan akhirnya kemudian melampiaskan, mencari apapun yang bisa dilampiaskan. Jadi itu bisa jadi terjadi, sebenarnya kekerasan yang terjadi itu, keberingasan yang terjadi itu sebenarnya kalau dalam bahasa psikologi, namanya displacement emotion. Jadi emosi yang dilampiaskan, betul. Atau bisa juga karena gini, itu cara, jadi keselama ini mungkin maksudnya nggak ada kesempatan untuk mengekspresikan opini ya, ketika kejengkelan saya, nggak ada saluran, saya nggak tahu saya harus menyampaikan ke siapa, yaudah, yang saya lakukan adalah apapun yang saya tahu dan sebagainya saya rusak. Nah, itu juga berbagai kejadian, masalah hukum yang tidak memihak, atau kadang-kadang gini, salah satu yang perlu kita waspadai, ketika orang di dalam kelompok, orang merasa begitu kuatnya, merasa begitu powerfulnya, sehingga mereka yakin, nah pas polisi juga nggak akan berani kok bersama mereka kita. Nah, itu yang membuat mereka makin beringas. Displacement emotion ya, mungkin bisa juga penyebabnya, tadi ada kelebihan energi, bosan, stres, butuh penyaluran, kemudian kesal, ada masalah di luar, bersama dengan pasangan, atau juga rekan-rekan, ketika lagi ngumpul rame-rame, akhirnya itu dilampiaskan. Nanti kita bahas lagi apa penyebabnya. Dan, small listeners, Anda jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami dalam Smart Emotion. Terima kasih yang masih bersama kami dalam Smart Emotion, dan kita masih membahas terkait topik yang tentunya sangat menarik sekali ya, small listeners, tentang psikologi masa, bahaya keberingasan masa. Dan belajar dari kejadian di Stadion Nengkajuruhan ya, saya ingin kembali memperdalam kepada Pak Antoni nih, tentang apa sih Pak yang menyebabkan seseorang itu melakukan kegiatan yang ekstrim, atau menjadi lebih beringas secara emosi. Silahkan Pak Antoni. Ya, satu hal yang mungkin kita luput dari pengawasan kita adalah, ada banyak orang yang kemudian jadi beringas. Kenapa? Karena dengan perilaku itu justru dia mendapatkan feedback, dan mendapatkan reward, dan mendapatkan penguatan dari kelompoknya. Ada beberapa kasus tertentu, Mas Wil, yang terjadi dengan anak-anak yang tawuran. Kemudian ditanya, diwancarai gitu. Apa yang membuat mereka terlibat dengan tawuran? Dan mereka berasa bangga. Apalagi misalnya contoh beberapa anak itu ditahan oleh polisi, eh, gue pernah masuk penjara loh gara-gara tawuran dan sebagainya. Jadi di kalangan teman-temannya, justru itu menjadi sesuatu yang dibanggakan. Oleh lingkungannya, justru dapat penguatan. Nah, ini adalah salah satu juga bahaya yang kadang-kadang perlu kita antisipasi. Jadi, ada banyak faktor sebenarnya, Mas Wil, yang menyebabkan kenapa keberingasan masa itu akhirnya kemudian terjadi. Nah, memahami faktor-faktor dan penyebabnya sebenarnya membantu kita untuk mencegah. Berarti kita harus take out nih, sesuatu yang sebenarnya bisa jadi pemicu keberingasan masa ini. Ketika kita bisa mengambil, bisa mengeluarkan, bisa mengeliminasi bagian itu, maka perilaku-perilaku keberingasan itu sebenarnya nggak dikasih bensin. Itu jawabannya. Nggak dikasih bensin ya. Dan kita memetik pelajaran dari yang kemarin ya Pak ya. Ini di sepak bola ya. Ini ada kasus-kasus, bahkan bisa dikatakan kejadian-kejadian yang cukup sering ya Pak ya. Bisa dikatakan banyak terjadi hal-hal yang ekstrim, terutama di pertandingan sepak bola. Kita berkaca dari sejarah, dan tadi apa yang disampaikan di Afrika, kemudian juga di Inggris. Silahkan Pak Antoni. Ya, Mas Wil itu menjadi kayaknya kasus-khusus ya. Jarang kita dengar orang main pingpong, kerusuhan pingpong gitu. Atau bulu tangkis ya Pak ya. Atau tenis ya. Ya, betul. Jarang. Kenapa? Kalau boleh dikatakan, kalau kita lihat sepak bola itu kan sendiri memang satu pertandingan atau olahraga yang merakyat sebenarnya. Jadi banyak kalangan. Bayangkan aja, di kejuruhan itu aja, tiket yang dicetak oleh panitia itu 42 ribu. 42 ribu kebayang. Itu pun menurut mereka masih banyak penonton yang tertahan di luar sebenarnya. Dan itu pun sebenarnya penonton dari persebaya tidak diizinkan untuk ikut sebenarnya. Bayangkan betapa merakyatnya yang namanya pertandingan sepak bola itu. Nah, karena merakyat, itu menjadi satu sisi baik sih sebenarnya. Bahwa banyak orang yang peduli, banyak orang yang secara emosional terlibat di dalam pertandingan itu, di dalam olahraga seperti itu. Nah, buruknya adalah tadi, semakin besar crowd-nya, semakin besar masanya, semakin besar orang-orang grup yang ada di situ, semakin yang namanya individu itu semakin tidak terkendali. Jadi, itu loh. Belum lagi ditambah gini, alasan bisa jadi pelampiasan frustrasi. Jadi, misalnya ketika tim yang dibela kalah, kan kesel. Masih pasti pernah, dalam beberapa pengalaman kita, ketika melihat tim yang kita bela kalah, kesel banget. Apalagi melihat cara selebrasinya, pihak lawannya itu, ngeselin. Ya kan rasanya kemudian, bikin darah mendidih. Itu yang kemudian akhirnya, ketika dilakukan, terprovokasi, dan akhirnya kemudian itu jadi pemicu. Kemudian bisa juga, karena memang membalas sakit hati. Dulu, misalnya, waktu, misalnya lah contoh, pernah jadi penonton, Aremania pernah nonton di Persebaya. Di Persebaya, kemudian waktu di Surabaya, digebukin. Akhirnya ketika di Malang, jadi mau membalas, pokoknya kalau saya ketemu sama are-are dari Persebaya, pokoknya saya bakal gebukin. Jadi balas dendam gitu. Belum lagi, kalau ada seperti tadi, reward, dianggap, ah, lu bukan Aremania kalau nggak berani turun ke lapangan. Nah, akhirnya kemudian menjadilah. Jadi, itu beberapa hal yang membuat, kenapa secara khusus sepak bola itu menjadi perhatian utama sebenarnya. Dan apakah masa itu selalu negatif, Pak? Dikaitkan dengan negatifnya tadi. Oke, nah, ini menarik. Pertanyaan yang menarik pada pagi hari ini. Enggak. Karena kalau kita perhatikan, kan kita selalu bilang, segala sesuatu, hal yang besar dan luar biasa, butuh tim untuk mengerjakan, butuh kelompok untuk mengerjakan. Jadi, kalau di dalam istilah psikologi kita, ada yang ada masa aktif tak terkendali, biasa kita sebut mob gitu. Ada masa yang pasif, yang kita sebut-sebut audiens. Makanya di pertandingan bulu tankis, di pertandingan tenis, kan kita melihat masa tapi pasif. Pasif ya. Terus penonton audiens. Tapi ketika mereka jadi beringas, bergerak, merengsek polisi, melempak ribotong, dan sebagainya, nah, itu menjadi mob. Ya, mob ini adalah masa yang tidak terkendali. Nah, hal yang paling penting adalah bagaimana kita mengantisipasi, jangan sampai audiens itu kemudian menjadi mob. Nah, kalau kita perhatikan, balik lagi, nggak selalu sebenarnya, masa itu kan kadang-kadang gini, kenapa pertandingan butuh banyak penonton? Iya dong, biar lebih seru. Biar lebih, apa ya, mendukung atlet. Ya benar kan, dukungan dan sebagainya. Jadi sebenarnya, masa itu tidak selalu buruk. Yang buruk adalah, masa kemudian menjadi sangat tidak terkendali. Itu yang sebenarnya berbahaya. Makanya ketika ada audiens, dia berubah jadi mob. Ya, itu yang berbahaya sebenarnya. Pertanyaannya kenapa ya Pak, kalau lagi sendiri secara pribadi, nggak berani. Tapi kalau rame-rame berkelompok, itu menjadi berani ya Pak. Itu apa saja yang menarik. Jadi gini, kan ada satu apa ya, semacam humor, humor yang bilang begini, kenapa satu nyamuk demam berdarah itu tidak menakutkan? Sebenarnya satu nyamuk demam berdarah itu nggak menakutkan. Yang menakutkan adalah teman-temannya. Artinya gini, pada saat ketika yang berbahaya adalah ketika memang kalau sendiri kadang-kadang kita nggak punya nyali. Tapi ketika dia masuk yang sendiri ini masuk berada menjadi bagian dari sebuah kelompok gitu. Apa yang terjadi adalah, kadang-kadang kesadaran terhadap identitas diri hilang. Yang muncul adalah kelompok. Jadi, seolah-olah orang itu kayak hipnosis, kena hipnosis. Dan itu digerakkan oleh kelompok. Makanya, menarik loh. Semat Lister, banyak dulu pendukungnya Hitler, setelah Nazi Hitler jatuh, baru kemudian mereka tersadar dan mereka mengatakan, aku selama hidupku melakukan hal yang betul-betul menurut saya di luar peri kemanusiaan. Betul-betul saya nggak menyangka saya bisa melakukan seperti itu. Nah, mungkin pada waktu ketika interview kita akan merasa, masa sih lo nggak sadar, tapi itulah yang terjadi pada saat ketika kita masuk ke dalam situasi kelompok. Kadang-kadang kesadaran pribadi kita itu hilang. Kita dipandu oleh kelompok dan itu yang terjadi. Bisa juga gini, pada saat ketika kita berada di dalam situasi massa, itu gampang sekali terprovokasi, karena emosinya emosi massa. Pak, ini lari. Semua orang lari. Kenapa? Karena respon otomatis kita kan seperti itu. Mungkin Mas Wil pernah lihat tayangan film yang video prank yang lucu, di mana di dalam satu kelompok, semua orang berlari, orang yang tadinya nggak apa-apa. Karena melihat semua orang berlari, dia jadi ikut berlari. Jadi ikut lari. Betul. Dan ditanya, kenapa? Nggak tahu. Saya lihat semua orang berlari, makanya saya ikut berlari saja. Kadang-kadang gini loh, ketika misalnya bayangkan, kita masuk ke dalam kelompok dan kemudian dikasih tahu, stor buku. Kita udah nggak sadar lagi ikut kelompok, akhirnya kita ikut menyor buku. Makanya gini, sekali lagi juga di dalam psikologi kelompok massa seperti ini, IQ kita cenderung menurut. Jadi kita cenderung berani melakukan apapun, dan kadang-kadang nggak mikir. Terus gini, salah satu alasan yang sangat penting buat kita untuk pahami. Makanya obrolan kita pada pagi hari ini membuat kita akhirnya jadi mungkin mulai bisa mengerti, kenapa ya ada orang-orang yang perilaku ketika di kelompok makin nggak terkendali. buru, yang demo misalnya, murid-murid, tawuran dan sebagainya. Penonton sepak bola. Karena gini, satu yang merespon biasanya akan diikuti. Reflex akan mengikuti apa ya? Betul. Memang kita bisa mengatakan, Mas Wil, bahwa kejadian kemarin itu, antara penonton dan polisi, tapi kan penonton ada yang men-trigger. Ada yang turun ke lapangan dulu kan, itu yang kemudian menjadi pemicu sebenarnya. Ada aremannya yang turun ke lapangan, di kanjuruhan. Nah, orang-orang seperti ini yang memicu. Itu sama seperti kayak gerombolan ikan yang berenang. Jadi, satu belok, semua ikut ikutan belok. Satu kesan dan semua ikut. Padahal, ketika diteliti, sebenarnya ikan yang bergerombol itu nggak ada pemimpinnya. Tapi orang berespon. Makanya hati-hati banget. ketika orang dalam situasi masa. Sangat tak terkendali, Mas Wil. Hati-hati ketika kita dalam situasi masa, ya Pak ya. Tapi menarik ya Pak, ya tadi masa itu, tidak selalu dikaitkan dengan hal negatif. Bahkan, bisa memberikan dukungan, seperti pada pertandingan-pertandingan, ya bulu tangkis, kemudian juga, ya tenis, basket, atau bahkan masa di konser juga, itu kan cenderung. Ya oke-oke aja ya Pak. Klasif, betul. Hanya penonton. Iya. Bahkan bisa memberikan tepuk tangan, memberikan dukungan. Benar. Baik. Smartizer, sebagaimana pendapat Anda, Anda bisa juga memberikan partisipasi di pagi hari ini, melalui WhatsApp kami di 0812 11 12 959, atau kami juga sedang live ya, di YouTube Smart FM. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, dalam Smart Emotion. Terima kasih ada masih bersama kami dalam Smart Emotion, dan kita masih membahas tentang psikologi masa, bahaya keberingasan masa, dan sudah di sesi ketiga ya, tidak terasa kita sudah masuk ke pertengahan program ini, untuk Anda yang sempat lewatkan, setengah jam ke belakang, Anda bisa mereview kembali, dengan menyaksikan di YouTube Smart FM, pada pagi hari ini. Baik, kita membahas lagi mengenai, tentunya kalau di dalam kelompok, kenapa ya kita menjadi lebih berani, tapi kalau sendirian, bahkan dikatakan orang-orang yang pendiam pun ya Pak ya, ketika lagi sendiri ya benar-benar mendiam, tapi ketika lagi dalam kelompok, nggak tahu deh, rasanya menjadi lebih berani ya Pak ya, secara psikologi. Nah kalau begitu Pak, ketika seandainya nih, saya sedang berada dalam kelompok, bahkan di kelompok yang nggak saya kenal gitu ya, saya harus bersikap seperti apa Pak? Contohnya, silahkan. Ya, jadi hal yang pertama-tama, yang perlu kita pahami sebenarnya adalah Mas Wil, tadi, bahayanya, jadi kita harus, pembelajaran kita pada kesempatan ini, adalah membuat kita lebih sadar, tentang yang namanya psikologi masa. Sampai, ini ada yang nanya lagi, Pak, emang ada yang namanya psikologi masa ya? Oh ada, bahkan, sejak zaman dulu, zaman ketika saya kuliah, waktu di psikologi, itu ada psikologi secara khusus membahas tentang hal ini. Saya masih ingat, ini dibahas secara khusus di psikologi kelompok, ya, dan ada psikologi sosial, itu juga menjadi bagian dari pembahasan. Bagaimana, kendali, situasi, diri, hilang, pada saat ketika orang masuk ke dalam masa. Jadi gini, menjawab pertanyaannya, Mas Wil tadi, adalah sangat penting begini, pada saat ketika kita di dalam masa, kita menjadi bukan diri kita sendiri lagi, tapi kita sangat dipengaruhi oleh kelompok. Jadi, akibatnya kemudian kita jadi ikut-ikutan, dan kita menjadi gampang suggestible, dikasih tahu apa kita melakukan. Dan gini loh, yang paling berbahaya sebenarnya adalah, bahkan kita memikir juga, aku ini adalah orang yang waras, aku ini adalah orang yang sadar, belum tentu. Karena ketika kita masuk dalam identitas kelompok, bahkan kita ikut-ikutan hanya untuk menunjukkan bahwa kita mendukung. Contoh, ada banyak kejadian kok, perkelahian misalnya, tawuran antar mahasiswa, gara-gara urusan pacaran sebenarnya. Jadi, satu kelompok mahasiswa menyerang kelompok yang satunya, gara-gara masalah pacaran. Nah, kelompok yang menyerang ini, setelah tawurannya reda, ditanya, emang kamu kenal sama yang pacaran itu? Enggak. Emang kamu kenal sama pacarnya? Enggak. Jadi, sebenarnya dia nggak kenal sama sekali. Karena kondisi tekanan kelompok, dia melakukan. Gitu loh. Tekanan kelompok juga ada berarti apa, Pak Antoni ya? Iya, betul. Jadi, kalau kita perhatikan, itulah yang terjadi. Bagaimana, dalam situasi kelompok, nggak mau-mau kan, kamu, kalau nggak ikut, kamu akan dihukum. Atau kalau kamu nggak ikut, kamu dianggap bukan bagian dari kelompok ini? Ya, akan dijauhkan. Ini bisa belajar dari geng-geng sekolah, waktu SMA, ya. Kalau nggak bergabung ketika melakukan sesuatu, akhirnya dijauhkan, atau bahkan di, ada hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Ada nada sinis, segala macam, ya, Pak Antoni? Betul. Betul. Jadi, ini yang parah banget kalau di sekolah, ya. Kalau kita lihat, ya. Bagaimana pergaulan orang masuk ke dalam geng, dan dipaksa, gitu. Yes. Itu adalah bagian dari contohnya, sebenarnya, Mas Wil. Nah, bagaimana, Pak, kalau misalnya, seandainya, ya tadi ya, Pak, misalnya di pertandingan sepak bola, kita kan nggak kenal satu sama lain, tapi memang begitu otomatisnya, kah, kita langsung merefleks, akhirnya ikutan untuk melakukan hal yang tidak diinginkan, kira-kira memang sekarang psikologi, manusia itu seperti itu, ya, Pak? Ya, jadi, gini, mau nggak mau kita dikasih identitas, sebenarnya. Dan orang itu kan pada dasarnya, senang ketika menjadi bagian dari kelompok. Saya senang menjadi bagian dari kelompok Smart FM. Mas Wil menyebut diri, oh, saya adalah bagian dari Smart FM. Kita senang menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Belong to the group. Nah, tapi itu juga jadi berbahaya. Ketika grupnya kacau, ketika grupnya ngaco, ketika grupnya berbahaya, maka yang terjadi adalah akibatnya saya pun yang menjadi bagian dari grup tersebut akan mau nggak mau jadi terpengaruh. Itu sesuatu yang kadang di luar nalar. Karena banyak yang bilang seperti yang saya katakan, nggak mungkin, saya secara sadar nggak mungkin melakukan seperti itu. Tapi, sebagian besar kalau kita boleh katakan, kita nggak sadar dengan apa yang terjadi. Akibatnya kita ikut-ikutan. Takut, yaitu tadi, dikeluarkan takut nggak dianggap. Makanya kemudian kita menjadi bagian dari itu. Makanya, Mas Will, sangat penting buat kita untuk belajar bagaimana mencegah supaya masa yang tadinya terkendali tidak menjadi masa yang kemudian menjadi semakin tidak terkendali. Itu yang penting. Ya, berarti bahaya ya Pak. Ada bahayanya juga kalau kita sudah masuk di dalam kelompok. Ya, betul. Gini, kalau kita perhatikan gini, makanya kalau menjawab pertanyaan, terus apa saja yang perlu diwaspadai, gitu ya. Jadi, makanya ketika sebuah kelompok, kalau sampai mereka tidak punya tujuan yang baik, kelompok itu bisa jadi berbahaya. Tujuannya dulu di garis bawah. Betul. Itu yang perlu di garis bawahi, Mas Will. Seperti India, bagaimana cara India keluar dari konflik Sarah? India kan waktu itu ada Hindu, kemudian ada dari yang besar itu, Duda, Islam, kemudian itu masa-masa besar. Gimana caranya supaya tidak terjadi konflik Sarah? Akhirnya, salah satunya adalah punya tujuan yang lebih besar. Tujuan yang lebih besar adalah melawan Inggris, misalnya. Jadi, tujuan yang lebih besar itu akhirnya mengarahkan. Daripada kita sibuk bertempur sendiri, fokuskan pada tujuan yang lebih besar. Dan itu mengarahkan kelompok sebenarnya. Tujuan yang lebih besar. Kita bisa belajar juga ya, Pak, dari grup-grup di sekolah yang tawuran itu kan jelas-jelas tujuannya nggak ada ya, Pak. Betul. Betul. Makanya kadang-kadang bagus juga gitu. Misalnya, ya itu kalau kita bicara tentang mengalihkan gitu. energi. Kan apalagi kalau kita bicara tentang remaja misalnya, anak sekolah, mahasiswa. Itu kan biasanya kalau kita bilang solid-solidnya. Jadi, keakrapan mereka lagi begitu tinggi-tingginya. Nah, ini bisa menjadi sesuatu yang berbahaya kalau kemudian diarahkan dengan sesuatu yang salah. Makanya saya termasuk yang setuju bagaimana energi ini diarahkan dengan olahraga yang sesuatu yang positif. Tapi olahraga pun seperti yang kita lihat, bisa menimbulkan bahaya juga. Ternyata malah menjadi bagian dari tawaran juga. Tapi, tetap aja sesuatu yang jauh lebih besar daripadanya cuma sekedar nongkrong-nongkrong, nggak ada tujuan. Misalnya contoh yang lain. Seni misalnya. Kan? Mereka bisa diarahkan energinya untuk hal-hal seperti itu. Adalah penting. Kenapa? Karena secara kelompok mereka punya energi yang sangat besar. Mas Ugal. Nah, bagaimana caranya energi yang begitu besar itu diarahkan untuk sesuatu. Mereka harus diaktifkan. Mereka harus dibuat produktif. Mereka harus dibuat sibuk istilahnya. Sehingga mereka nggak jadi nggak terlalu banyak memikir-mikirkan waduh, hal-hal yang sebenarnya jadi nggak produktif. Itu loh yang sebetulnya dilakukan. Apakah kita juga perlu, Pak, mencegah urusan pribadi ya? Menjadi urusan massa. Misalnya, saya punya kelompok ya. Sebagai contoh. Saya punya masalah pribadi, saya ceritakan ke kelompok saya. Akhirnya kelompok saya mendukung. Apakah saya harus menyelesaikan dulu di masalah pribadi saya sebelum saya menceritakannya atau juga me-sharingkan atau membagikan ke kelompok saya, Pak. Silahkan. Iya. Nah, ini salah satu hal yang penting juga sebenarnya. Tadi seperti yang saya bilang, kadang kekerasan massa itu diawali oleh sesuatu yang sebenarnya sangat nggak jelas. Tadinya urusan itu cuma urusan pribadi. Misalnya contoh, siapa tahu, tadi kan Mas Wil cerita tentang jamannya sama bersif. siapa tahu ternyata ada salah satu penontonnya Jakmania yang sebenarnya naksil sama bobotoh. Sama penontonnya fansnya Persib. Tapi cintanya ditolak. Akhirnya itu menjadi dendam membarah. Ada ya Pak yang mencintai. Iya dong. Memungkinkan ya. Namanya juga skenario ya. Bisa aja kan gitu. Nah, akhirnya kemudian kebencian, kemarahan itu kemudian diarahkan kepada dengan memprovokasi teman-temannya yang ada di Jakmania untuk membenci bobotoh. Untuk membenci Persib Bandung. Dan akhirnya kemudian itu bisa loh. Jadi isu-isu pribadi yang kemudian dikeluarkan lantas kemudian itu menjadi isu kelompok. Nah, yang paling berbahaya adalah orang-orang yang punya pengaruh seperti itu. Ya. Orang-orang yang punya influence dan bisa menggerakkan tim untuk agenda pribadi dia. Nah, itu yang sebenarnya paling berbahaya di dalam masa kelompok. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kemudian kita itu diperalat sama mereka-mereka itu untuk agenda pribadi. Sebenarnya dia yang bermasalah. Tapi dengan begitu luar biasanya dia bisa memprovokasi orang-orang yang di sekitarnya untuk menjadi bagian dari agendanya. Itu jahat, Bapak, menurut saya. Agenda-agenda pribadi. Makanya kalau ada masalah pribadi diselesaikan juga secara pribadi. Itu tadi hanya contoh ya small listeners ya. Untuk pelukum sepak bola yang tadi disebutkan. Jangan tersinggung ya. Itu hanya contoh agar kita juga bisa belajar banyak dari berbagai macam kejadian. Masalah pribadi dipisahkan ya Pak. Harus diselesaikan juga dengan pribadi. Betul nggak Pak Antoni? Betul. Harusnya kan itu urusan pribadi ya. Selesaikan secara pribadi. Jangan kemudian dilemparkan ke tim. Sampai akhirnya kemudian tim jadi ikut-ikutan. Wah, kebencian, kemarahan. Kemudian diarahkan kepada tim. Nah, celakanya yang paling berbahaya itu kan sebenarnya gini. orang-orang influencer di timnya masing-masing. Itu yang berbahaya. Jadi ketika yang paling influencer di dalam timnya itu apalagi dia termasuk yang tanda penting karakternya buruk. Karakternya negatif. Dan dia punya agenda-agenda negatif yang berbahaya. Dengan gampang dia bisa mempengaruhi masanya dan akhirnya digerakkan. Kedengarannya sih ya seolah-olah wow, mari kita membela tim kita. Padahal dibalik itu adalah agenda-agenda yang kemudian dimulai. persis. Persis. Itu yang berbahaya sebenarnya. Itu yang kita perlu menghadapi sebenarnya. Pak Antoni, sebelum kita jeda nih, kita kan juga sering mendengar ya ada pertikaian antar kelompok, antar geng misalnya. Nah, ini bagaimana nih Pak? Ini kan dua kelompok itu kan masanya cukup besar ya Pak ya? Apakah kita juga perlu meningkatkan komunikasi dengan mediasi atau bagaimana nih Pak? untuk menjaga peringatan ini? Nah, benar. Ya, benar banget Mas Wil. Jadi makanya di sini itu bisa terjadi biasanya dalam kondisi sudah redah. Dan itu hanya bisa terjadi pada saat ketika tidak ada situasi tegang. Makanya menurut saya bagus juga sebenarnya komunikasi, hubungan, interaksi satu kelompok dengan kelompok yang lain. Misalnya pada saat ketika tidak ada pertandingan. Ya misalnya Jakmania jalan-jalan main-main ke tempatnya Persib. Persib jalan-jalan main ke Jakmania. Kalau tidak ada suasana pertandingan pasti tidak ada masalah sebenarnya. Dan dengan cara seperti itu kan meningkatkan hubungan, interaksi. Dan ketika interaksi itu terjadi, orang menjauhi namanya asumsi. Kan seringkali pertikaian itu dimuncul oleh asumsi. Asumsi bahwa lu sok lu, mentam belagu lu, mentam-mentam menang dan sebagainya. Nih, rasain. Gua jotos, gua pukul, gua tinju, gua tendang. Nah kayak gitulah. Padahal itu cuma asumsi doang. Itu yang perlu diwaspai di juga. Oke, baik. Smart Emotioners masih ada satu sesi lagi. Anda jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami dalam Smart Emotion. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Emotion. Nggak kerasa ya sudah memasuki sesi terakhir di kesempatan pagi hari ini. Kita masih membahas tentang psikologi bahaya keberingasan masa. Tentunya kita juga harus melakukan hal-hal yang logis dan masuk akal ketika kita menghadapi situasi di mana kita lagi dalam sebuah kelompok. Misalnya, kita lagi di dalam sebuah pertandingan olahraga. Apa, Pak Antoni, yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masa yang marah? Oke. Jadi, ada beberapa hal sebenarnya belajar dari pembelajaran kita hari ini. Dan menurut saya, ini bisa jadi sebuah pembelajaran yang bagus. Karena, seperti yang saya bilang, bahkan sampai pada titik ini masih banyak orang yang nggak sadar dan nggak peka bahwa ada loh yang namanya psikologi kelompok. Tahunnya kan psikologi individu. Ternyata pada saat ketika orang masuk di dalam sebuah tim, kehilangan kesadaran, IQ menurun, emosi responnya nggak terkendali. Nah, apa yang lain-lain bisa dilakukan sebenarnya? Jadi, saya selalu bilang gini, apalagi misalnya contoh menyebabkan pertanyaannya, mas Wil, kalau kita terjebak dalam situasi seperti hal pertama adalah jangan dilawat. Masa itu biasanya lebih beringas. Bahkan ketika kamu merasa bahwa di dalam kelompok itu kan ada teman gue. Iya, tapi teman gue itu berada di kelompok itu. Sehingga bukan logika teman gue yang bekerja, tapi logika orang-orang yang ada di situ. So, saya bilang, ketika kita dalam menghadapi kelompok itu apalagi kelompok itu makin beringas dan sebagainya, hal yang terpenting yang bisa kita lakukan adalah kabur. Karena Anda melawan masa yang begitu besar, logikanya nggak bisa dipakai. Atau yang kedua gini, kalau misalnya kita nggak bisa kabur kemana-mana, hal yang bisa kita lakukan adalah paling nggak ya mencoba untuk berempati dengan mereka. Jangan dilawan. Jadi, bahwa kita berminat, kita berempati, yaudah suruh teriak, ya teriak-teriak dan sebagainya. Tapi, intinya gini loh, belajar untuk berempati dengan situasi kelompok ini juga penting. Jadi, jangan kemudian Anda menyikapi atau merespon dengan sesuatu yang berlawanan dengan kelompok. Misalnya, contoh, katakanlah, pesawat terlambat di airport, kan muncullah sekelompok orang-orang penumpang yang marah, kesel, jengkel, karena pesawatnya terlambat yang lama banget. Pada protes biasanya. Betul. Kebayang nggak sih, misalnya contoh, Anda merasa adalah orang yang bisa mengerti kenapa pesawat terlambat. Dan Anda bilang sama kelompok, oh, kalian kenapa sih kan biasa aja pesawat terlambat. Anda bisa digebukin. Betul nggak? Karena, mereka dalam kondisi kesel. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah coba berempati dengan mereka. Mungkin, itu ada jadwal, misalnya contoh, saya pernah punya di salah satu pesawat itu, ternyata apa? Dia itu, bener-bener pesawat ini adalah pesawat yang waktunya pas. Sampai di sana itu, pas itu ada acara mantenan. Dan pesawat itu terlambat. Jadi, gimana dia nggak marah? Karena panik, marah, dan sebagainya. Jadi, cobalah untuk berempati dengan situasi mereka. Jangan dilawan juga. Nah, kalau memungkinkan, ini penting juga untuk aparat, untuk guru menghadapi kelompok seperti itu, grup seperti itu, kalau di perusahaan menghadapi buru-buru yang sedang demo, ini pengalaman di employee relation, berinteraksi dengan teman-teman. Kadang-kadang gini, ada sebuah teknik, namanya teknik baloning. Balon. Jadi, kita selalu bilang, ketika balon itu sudah berisi udara-udara yang negatif, balon itu mesti dikeluarkan udaranya. Supaya udara negatifnya itu keluar. Caranya apa? Jadi, kadang-kadang, masa yang marah, masa yang kesel, kadang-kadang, harus dikasih kesempatan dulu untuk mengungkapkan berbagai kejengkelan, kemarahan, entah mungkin itu akan berupa caci maki, sampah serapak, dan sebagainya. Tapi kadang-kadang itu butuh untuk diekspresikan keluar. Setelah capek, nalarnya udah agak bekerja, nah saat itulah kemudian sebenarnya bisa diajak untuk ngobrol. Nah, sayangnya sebenarnya di kejuruhan juga, kita menyayangkan sih sebenarnya ketika saya membaca secara detail kejadian itu, aparat sendiri banyak terprovokasi, sehingga akhirnya kemudian mengambil, tidak tinggalkan tindakan yang persuasif sebenarnya. Cenderung lebih represif, dan itu kemudian jadi masalah juga. Jadi kasih kesempatan mereka untuk bicara. Nah, terus, ini jadi pembelajaran penting. Dan inilah yang kemudian dulu saya pelajari waktu ketika di bangku kuliah, ketika belajar tentang psikologi kelompok, psikologi sosial, yaitu apa Mas Will? Dalam situasi seperti ini, lebih baik masing-masing ditarik satu demi satu, diomongin secara pribadi sebenarnya. Negosiasi, Pak. Iya, betul. Negosiasinya itu per individu. Karena pada saat ketika orang satu, ditarik dari kelompoknya, dia akan menjadi dirinya sendiri. Nah, pada saat ketika seseorang menjadi dirinya sendiri, dia biasanya lebih nalarnya itu, cara berpikirnya itu biasanya lebih waras, dibandingkan dia berada di dalam kelompok. Nah, ini yang kadang-kadang sama mereka-mereka yang mengerti tentang psikologi kelompok, itu yang kemudian mereka lakukan. Tapi ini penting. Tapi mudah-mudahan, karena kita sudah sampai menjelang penghujung acara kita, saya mau mengingatkan kembali teman-teman rekan-rekan, hati-hati kemampuan komunikasi kita, persuasi kita. Makanya gini, Mas Will, kalau saya boleh dijinkan, saya mau sharing sekali lagi, teman-teman, rekan-rekan yang mendengarkan acara kita pada kesempatan pagi hari ini, ini sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang saya bilang, saya kuliah hampir setahun, hanya bicara mengenai psikologi kelompok, psikologi sosial. Mudah-mudian ini jadi pemahaman yang juga buat Anda. Harus lebih cerdas lah. Nah, Anda juga bisa mengoptimalkan diri Anda dan menghadapi kelompok bahasa persuasi. Makanya, di bulan ini, tanggal 17 sampai 19 Oktober, jadi 17 sampai 19 Oktober, ada program kita namanya NLP for Leaders. Neurolinguistic Programming itu adalah salah satu teknik, cara yang dianggap teknik memotivasi diri dan orang lain yang luar biasa. Banyak orang yang diubahkan, Anthony Robin, Oprah Winfrey, menggunakan teknik ini. Nah, ini sesuatu yang perlu banget untuk dipelajari, Mas Will. Ya. Sekali lagi, informasinya apa, Mas Will? Kemana? Anda bisa mengoptimalkan diri Anda untuk ikutannya, NLP for Leader, 17 sampai dengan 19 Oktober 2022. Ini selama tiga hari berturut-turut ya, Pak Anthony ya. Betul. Ya. Dan ini juga nanti akan ada acara berjalan di atas bar api. Firewalking for Overcoming Limiting Beliefs. Yes. Silahkan Anda bisa WhatsApp ke nomor berikut, 0812 9805 4929. Betul ya, Pak Anthony ya? Yes. Silahkan kami berikan waktu untuk mencatat di 0812 9805 4929. Karena acaranya sudah sebentar lagi nih, nggak kerasa tiba-tiba ini sudah tanggal 17. Acaranya tanggal 17 sampai dengan 19 Oktober 2022. NLP for Leader ya, untuk mengoptimalkan diri Anda. Mau diulangi nomor teleponnya sekali lagi? Silahkan. Saya ulangi nih. 0812 9805 4929. Atau juga Anda bisa mengecek ya, follow Instagramnya Pak Anthony Diomartin. di sini juga akan banyak informasi yang diberikan secara lengkap. Terima kasih banyak Pak Anthony atas waktunya. Yes, Mas Will. Thank you juga. Terima kasih atas semangatnya pada kami sepagi yang luar biasa ini. Dan semua listeners, tentunya kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda telah mendengarkan Smart Emotion. Jangan lupa untuk mendengarkan kami setiap hari kami sepagi. Akhirnya, saya William Darmawan. Dan saya Nodidio Martin. Salam. Antusias. You just listened to Smart Emotion with Anthony Diomartin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.